Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, lembaga pinjaman online ilegal bisa dijerat secara perdata dan pidana. Mahfud juga mengimbau masyarakat yang terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal untuk tidak membayar pinjamannya dan segera melapor ke polisi. Tapi bisa dinyatakan tidak memisarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Yang kedua kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diterok lapor ke kantor polisi terbitat. Polisi akan memberikan perlindungan.